Tes, 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 week baru Oke, jadi menurutku kehidupan mahasiswa itu gak semuanya tentang belajar Bisa bilang ada banyak hal lain yang bisa kalian lakuin untuk mengupgrade diri Dan yang pasti untuk mengembangkan potensi diri kita Menurutku dunia kerja itu gak hanya butuh akademisnya aja Tapi kita butuh skill-skill lain Maka dari itu saat kuliah lah adalah saat yang tepat untuk mempersiapkan ke dunia kerja Pada video kali ini aku mau berbagi berbagai hal yang bisa kalian lakuin saat kuliah Yang bermanfaat selain belajar ya Intinya selain dunia akademis Nah ini semua aku ceritakan berdasarkan pengalamanku dan hasil risetku Aku udah semester akhir dan aku juga udah liat temen-temenku itu gimana So let's start the video Yang pertama itu ikut bootcamp Bagi ku sendiri ikut bootcamp itu adalah hal yang paling bermanfaat mungkin Bootcamp memang bisa dibilang mahal Tapi gak sedikit juga yang menyediakan bootcamp ini dengan harga yang murah Dan gratis Tapi ya memang rata-rata mahal Nah kalau kalian dapet info bootcamp gratis ya lakuin aja Karena menurutku yang gak ada ruginya toh gratis juga Yang rugi itu adalah ketika kalian bayar dan kalian gak dapet ilmu sama sekali Itu rugi Bootcamp ini mengajarkan sebuah skill biasanya Gak hanya hard skill sih kadang soft skill juga Cuma yang aku suka adalah belajar hard skill dari sebuah bootcamp Contoh kalian bisa belajar skill baru yang mungkin tidak kalian dapetin di kampus Bootcamp yang paling terakhir aku dapet info itu adalah bootcamp tentang menjadi data analis Di sana diajarin dari nol itu untuk menjadi data analis Bayangin itu seru banget dan itu gratis Jadi kalian belajar jadi data analis Terus dapet sertifikat Terus juga dapet lapangan pekerjaan dari sana Dengan cara ikut bootcamp yang gratis Oke Yang kedua Bagi ku itu ikutan seminar Seminar atau webinar ya Sertifikat ya Doesn't matter Sertifikat seminar webinar itu gak terlalu penting Poin pentingnya adalah Karena biasanya seminar itu adalah hari weekend Itu bisa ngisi kegabutan kalian pas weekend Dengan motivasi-motivasi Kenapa menurutku motivasi penting Karena aku pribadi Aku mulai melakukan banyak hal Itu karena suatu hal dari seminar Jadi kata-kata orang dari seminar Kata-kata dari speaker ya Itu membuatku termotivasi Dan alhasil aku berubah Banyak Banyak banget Menurutku mungkin dari seribu peserta Yang termotivasi cuma 1-10 orang Mungkin maybe Tapi which is a good thing juga Bisa jadi di hari itu adalah kalian salah satunya Dan ilmu-ilmu di sana Yang pastinya itu juga penting Karena biasanya temanya apa Karena biasanya seminar udah diisi oleh ahli di bidangnya Jadi ya pasti kalian dapet ilmu baru dari sana Soalnya menurutku gak ada ruginya Karena rata-rata seminar juga gratis Webinar juga gratis So why not Terus yang ketiga Ini seru banget menurutku Adalah ikut kegiatan sosial Atau charity Atau volunteer Itu rata-rata gak dibayar Dan bahkan beberapa itu Kalian dibayarin tiket ke suatu tempat Untuk jadi volunteer di sana Dan ini kegiatan sosial Which means dalam hal lain kita dapet pahala Dan menurutku pengalamannya sangat amat besar Volunteer Menurutku ketika kalian jadi volunteer Atau ikut kegiatan charity Kegiatan sosial Di sana kalian diajarkan banyak hal Terutama adalah menghargai seseorang Berbaur sama orang-orang yang mungkin gak pernah kalian temui di lingkungan kalian Itu adalah pengalaman yang sangat berharga menurutku Aku pernah ikut kegiatan charity Tapi bukan sebagai volunteer Di situ aja aku ngerasa Aku adalah orang yang sangat beruntung Karena merasakan pengalaman itu Gimana kalau memang bener-bener terjun langsung Yang selanjutnya itu rajin berburu beasiswa Aku adalah seseorang yang rajin banget berburu beasiswa Bukannya karena gak ada uang Tapi aku senang membuat SI Aku senang melatih diriku untuk interview Karena menurutku di dunia kerja Itu juga gak jauh-jauh dari sana Interview dan lain-lain Dan ketika kalian dapet beasiswa Itu nanti banyak banget peluang yang terbuka Kalian bisa diikutin lomba kesini Atau kalian pasti dapet pelatihan tiap minggunya Intinya ada acara dari si pembuat beasiswa itu Dan lagi-lagi beasiswa itu gak hanya dari kampus itu sendiri Bisa juga dari luar kampus Jadi cari-cari aja infonya Semoga dapet lah beasiswa Terus selanjutnya itu ikut student exchange Buat aku sendiri belum pernah Tapi beberapa temanku udah Dan ketika mereka bercerita tentang pengalaman mereka Itu seru banget dan dapet pengalaman baru Intinya apa ya menurutku? Menurutku pengalaman adalah hal yang sangat layak untuk dibeli Jadi denger pengalaman mereka belajar di luar negeri Itu seru banget Dan banyak hal juga yang mereka pelajari dari negara tersebut Dapet kesempatan untuk belajar bahasa mereka Belajar untuk adaptasi di luar sana Which means banyak hal juga yang bisa kita pelajari dari student exchange Jadi coba kalian bisa ikutan Kalau memang kalian tipe orang yang suka dengan hal itu Yang selanjutnya itu bisa kalian ikut kepanitiaan atau organisasi Ini adalah hal yang paling basic banget Mungkin semua orang pernah ikut Ya aku lihat sih temen-temenku yang ikut organisasi dan kepanitiaan Itu dapet relasi Nambah temen juga Dan nambah soft skill juga Karena aku lihat mereka itu sering berkomunikasi Terus yang pastinya itu kerjasama juga Dan bertanggung jawab menurutku Karena ketika kalian sudah ngambil program kerja Atau membuat sebuah acara Itu pasti harus dijalanin sampai akhir ya Well kalau memang kalian adalah tipe orang yang suka berkoneksi Ya ambil aja tiket And then yang selanjutnya itu adalah Menambah penghasilan Selama kuliah bukan berarti kalian harus kerja yang formal atau yang terikat Itu kalian bisa kerja yang part time Atau juga dengan menyalurkan hobi kalian Aku pribadi punya pengalaman bekerja dalam kuliah itu adalah menjadi tutor Aku adalah tutor fisika dan kalkulus dulu Pas semester 1, 2, dan 3 Terus aku juga suka nulis artikel dulu Di berbagai media Karena aku suka nulis Atau kalian bisa juga berwira usaha Berdagang, berjualan Atau untuk mahasiswa yang memang pengen mengisi liburan Bisa pakai magang Magang itu udah masuk pengalaman kerja So why not Bagus banget buat sisi Well probably itu saran kegiatan dari aku Dan ingat Nggak semuanya harus diambil Aku pribadi nggak semuanya Aku bukan tipe orang yang suka berorganisasi Atau ikut kepanitiaan Aku lebih suka mengisi kegiatan kuliahku Selain belajar itu dengan menambah penghasilan Ikut bootcamp Dan aku sebenarnya mau ikut volunteer juga Tapi kadang suka tabrakan sama kuliah Oh iya tips dari aku Buat kalian itu bisa coba cari-cari Perkembangan pekerjaan atau karir ya Dari sekarang Nggak harus setelah kuliah baru nyari Karena menurutku Perkembangannya itu sangat pesat Dan persaingan dunia kerja itu Lumayan 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 ketat So why not Kenapa nggak kalian curi-curi start aja dari sekarang Buat tau nih Gimana dunia kerja saat ini Dan dikira-kira kalian mau kerja di mana Coba cari tau aja Perusahaan impian kalian Jadi supaya ada arahan gitu ketika lulus kuliah So itu aja video dari aku Semoga kalian suka Like and share jika kalian ngerasa video ini bermanfaat Subscribe akunku Kalau kalian suka kontenku dan aku Sekian aja video kali ini Aku Farhan See you in the next video See you in the next video